hai 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 semuanya ketemu lagi sama aku Tristika jadi hari ini aku bakalan kasih tau kalian produk Wardah yang aku punya nih jadi ini ada sebagian juga yang baru aku beli kemarin dan juga baru aku review kemarin sobek penasaran apa aja sih produk Wardah yang ini lumayan banyak banget ya produk Wardahnya yang aku punya ternyata tonton video sampai habis dan jangan lupa di like komen dan di subscribe Oh ya jadi disini aku bukan cuma nyebutin tapi aku bakalan kasih harganya juga nanti aku taruh di sini atau mungkin aku taruh di desbok ya untuk harganya untuk perkiraan harga karena setiap toko setiap daerah setiap kota setiap kabupaten setiap provinsi pasti itu harganya beda-beda dan yang pertama disini aku tuh punya primer dari Wardah dan kalau menurut aku ini lumayan mahal juga ya premernya yaitu Wardah insta perfect perfection skin primer ini hasilnya lebih ke flawless gitu dan kalau menurut aku bikin makeup aku tahan lama terutama kalau misalnya aku tuh punya pori-pori gitu ya jadi kayak aku pakai di sekitar yang emang ada ada pori-porisnya terus juga aku pakai di sekitar wajah yang emang sering berminyak gitu dan hasilnya aku suka banget karena bikin wajah aku flawless terus yang kedua adalah kita bakalan ke BB creamnya jadi sebenarnya Wardah itu kayaknya ada BB cream sama ada DD cream tapi kita ke BB cream terlebih dahulu jadi aku aku tuh beli dua produk BB cream dari Wardah nih yang pertama ini yang lightening terus yang kedua adalah yang everyday jadi aku beli kedua ini tuh setnya yang keputihan guys kalian tahu nggak sih ini aku beli yang setnya itu light dan di wajah aku bener-bener kayak putih dempuk nah jadi kalian pasti aku nanya kenapa Kak belinya kok yang setnya light kenapa enggak yang setnya itu natural atau yang warna yang agak gelap gitu karena waktu itu aku beli ini kan udah lumayan lama ya udah sekitar berapa ya kayak mungkin 9 bulan yang lalu gitu atau 10 bulan yang lalu gitu karena di toko aku itu adanya yang setnya itu cuma light dan aku tuh kayak orangnya males gitu loh kalau harus nyari ke toko lain gitu akhirnya udah aku beli aja dan ini tuh aku rencananya sih mau bikin battle sama tes ketahanan kalau untuk reviewnya emang dari pertama kali aku nge-youtube aku udah nge-review ini cuman kalau untuk tes tahanan itu aku belum sama sekali jadi menurut kalian gimana aku tes ketahanan ini enggak kalau misalnya kalian mau kan bisa komen dibawah seles setelah BB cream di sini adalah DD creamnya ini adalah salah satu produk yang favorit aku banget yaitu wadah si divinci DD cream kalau misalnya kalian itu masih remaja atau pemula aku bener-bener saranin kalian pakai ini karena itu hasilnya bukan putih yang banget gitu ya apalagi ini aku belinya yang setnya itu 02 yang natural itu hasilnya bener-bener pasti warna kulit terus kalau untuk coverage sih kalau menurut aku enggak terlalu full coverage jadi untuk bekas rawat kalian tetap harus tutupin pakai concealer gitu terus ini juga ada SPF 30 jadi kalau menurut aku sih ini DD cream yang mantul banget karena kalau misalnya kalian lupa pakai sunscreen kalian bisa pakai ini aja dan lanjut di sini aku juga punya wadah exclusive liquid foundation nih jadi aku pakai foundation ini kalau misalnya untuk makeupin orang gitu ya kalau misalnya ada yang minta tolong di makeupin itu aku biasanya pakai foundation dari wadah dan ini ini tahan banget guys kalau misalnya kalian nyari foundation yang bagus yang flawless dan juga tahan itu aku saranin pakai wadah ini ini aku yang shadenya itu 02 yang share pink karena aku enggak tahu skin tone orang yang mau aku makeupin itu putih atau gelap jadi aku pilihnya itu yang 02 dan ternyata emang agak putih gitu tapi yaudah kalau misalnya agak putih kan nanti bisa diakalkan pakai bedak yang warna warnanya agak gelap gitu terus kalau untuk wadah exclusive ini sih kalau seingat aku harganya sekitar 68 ribuan gitu selanjutnya kita bakalan ke pensil alisnya Wardah jadi yang pertama aku tuh punya pensil alisnya Wardah yang kayak gini cuman jarang aku pakai kalian mesti tahu aku jarang banget kan kasih lihat ke kalian pakai pensil alis ini karena waktu aku urutin padahal kalau pensil alis lain itu kan diurutin sama ya urutannya itu sama juga di keluar deh tuh kayak langsung bengkong kayak gini nih jadi alhasil kayak sulit banget waktu dipakai gitu terus ini juga ada sekulinnya sih semuanya multi fungsi juga cuman sayangnya itu sih ini ini kayak udah bengkong gitu Padahal ini masih baru loh terus karena ini enggak kepake jadi aku biasanya kalau misalnya pakai Wardah itu lebih suka yang nih yang eh expert eh bro kit Nah jadi kalau dari si Wardah eh expert ini tuh ada concealer terus ada pensil alis yang warnanya itu coklat muda sama coklat tua terus juga ada aplikatornya jadi kalau menurut aku aku lebih saranin kalian pakai ini aja untuk pemula selanjutnya kita bakalan ke bedak jadi untuk bedak dari wadah itu aku punya bedak padat sama bedak taburnya terus untuk bedak tabur itu aku punya dari wadah light senilus powder ini serius bagus banget nih ini udah lumayan banget aku beli tapi kayak belum habis-habis gitu padahal kan kemasannya kecil gitu ya ini aku yasidnya itu 03 e4 biar makeup aku tuh nggak terlalu putih banget terus ini juga bagus banget yaitu Wardah everyday luminous face powder ini hasilnya itu 02 yang beige cuman kalau yang menurut aku yang beige itu warnanya agak kemeran gitu di wajah aku tapi ini tahan lama juga sih bedaknya nih masih banyak banget padahal ini aku beli udah lumayan lama terus lanjut untuk bedak padatnya itu kemarin dan kalau kalian lihat di review aku wadah eklusif itu aku bilangnya belum pernah nyobain bedak padat dari wadah kecuali yang ini ini kan baru aku beli kemarin ya wadah eklusif suwekek yang refill yang setnya itu 03 sandy beige ternyata ini sebagus itu terus ini puffnya kemana ya selalu aja puffnya itu gampang banget ngilang kalau aku nih ternyata ini warnanya enggak gelap sih kayak lumayan agak putih sedikit gitu dan aku tuh baru inget ternyata dulu aku pernah beli wadah lightening BB cake powder cuman ini tuh kayak sejenis apa ya bisa dipakai untuk foundation juga karena mengandung BB kan nih yang warnanya biru nih dan tulisnya udah hilang karena dulu aku beli ini tuh kan waktu aku dipare ya terus sama temen aku dikasih tanda tangan nih kalian bisa lihat jadi tulisannya langsung hilang gitu guys jadi kamisun kayak aku bakalan nyobain pakai ini karena serius ini belum pernah aku cobain karena aku lupa ternyata aku punya bedak padat dari Wardah gitu dan selanjutnya kita bakalan ke BB cushion ternyata tadi aku lupa belum nyebutin ini yang kemarin aku beli yaitu Wardah eklusif flawless cover cushion yang setnya itu ke sempat natural ini setnya bener-bener pas banget di kulit aku terus aku suka tahan lama bikin makeup aku flawless padahal hasilnya itu agak ke matte sedikit tapi kayak bikin kesiannya itu wajah aku jadi kayak shimmer terus kayak glowing banget gitu jadi aku suka banget pakai ini untuk daily juga selanjutnya kita bakalan ke eyeshadow nya Wardah jadi untuk eyeshadow nya Wardah ini yang aku beli kemarin yaitu Wardah eklusif eyeshadow palette yang shadenya itu 02 warnanya cantik cantik banget dan semua warna pigmented kalau misalnya kalian belum cek review aku kalian bisa cek nih terus ini juga ada aplikatornya ada bleeding brush nya jadi untuk pemula ini bener-bener pas banget terus selanjutnya aku beli yang eyeshadow yang kayak gini ini dulu sih udah lumayan lama banget dan belum aku pakai nih kalian bisa lihat guys masih lumayan banyak banget gitu ini yang warnanya ungu aku juga enggak tahu kenapa sih aku dulu beli yang warnanya ungu gitu selanjutnya untuk blason aku punya 12 on dari Wardah yang pertama ini blason yang zaman dulu alias yang udah lumayan Wardah punya gitu ya yang yang serinya itu A jadi yang seri A ini kalau menurut aku warnanya enggak terlalu keluar dan ini warnanya itu agak ke apa ya agak ke contour agak ke shading hidung gitu ya jadi warnanya enggak coklat gitu jadi aku bisa saranin kalian pakai blason dari Wardah yang terbaru ini yang eklusif ini yang setnya itu 02 aku yang coral peach warnanya cantik banget terus selanjutnya kita bakalan ke mascara dan eyeliner jadi untuk maskeranya Wardah itu aku sukanya itu yang ini wadah expert Aqualice mascara karena kalau yang ini tuh emang waterproof tapi kalau menurut aku kalau masker wadah yang lain itu kayak diilangin susah gitu ya sementara kalau yang ini tuh mudah banget diilangin jadi aku lebih suka yang ini diilangin pakai misal water gitu maksud aku terus untuk eyelinernya aku punya eyeliner yang seperti ini ini yang spidol karena emang aku tuh lebih suka pakai eyeliner yang spidol gitu warnanya item pekat terus yang kedua ini yang eyeliner putih jadi untuk aku pakai disini biar ala berbi gitu dan selanjutnya kita bakalan ke lipstick jadi untuk lipsticknya Wardah itu aku lumayan banyak banget yang pertama kita bakalan ke lip tint dulu lip tintnya ini aku punya tiga warna sekaligus dari lip tintnya Wardah nih ini ada yang pink terus ada yang agak keungguan gitu ya warnanya terus ini ada yang merah kalau yang aku suka yang ini bagus banget untuk di ombre atau mungkin untuk daily kalau misalnya kalian nggak pakai lipstick kalian bisa pakai lip tint ini terus aku juga punya wadah ini yang warnanya notes ini yang wadah intense matte lipstick yang 03 jadi ini tuh sebenarnya lumayan bagus gitu ya warnanya kalau dipakai untuk ombre gitu dan yang terakhir aku beli ini ini yang kemarin aku review kalian udah nonton reviewnya belum kalau belum kalian bisa langsung nonton ini yang wadah velvet matte lip mouth serius cantik-cantik banget warnanya yang 02 terus ini yang 05 sama yang 06 kalau yang paling aku suka yang 05 ini untuk daily aku biasanya juga bawa ini kemana-mana safe guys itu aja sih koleksi makeup aku Wardah ada juga yang kemarin aku baru belikan dari produknya eklusif dan ya sesuai kes dari kalian kami suruh aku bakalan bikin wadah one brand makeup tutorial tapi aku bakalan bikin beberapa part gitu ya kayak beberapa makeup pakai produk wadah dengan look yang berbeda-beda karena disini aku punya lumayan banyak banget foundation terus juga BB cream didik cream dari wadah cushion terus juga bedak taburnya itu lumayan banyak jadi kami suruh aku bakalan bikin produk wadah itu dengan ganti-ganti gitu produknya so semoga kalian suka dan jangan lupa buat kalian belum subscribe di subscribe dulu di like komen dan diaktifin notifikasinya supaya kalau aku ada video baru kalian nggak bakalan ketinggalan dan aku bakalan upload video itu setiap malam yang setengah delapan gitu atau jam 7 malam jadi kalian wajib banget nonton video aku dan jangan lupa buat kalian kalau kalian bisa komen di bawah and bye see you in my next video